Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Kabbalah Dayana berbagi dimanapun saja berada Puji syukur kembali marilah kita panjatkan Gadirat Allah Tuhan yang mahu puasa Karena tas perkenannya Sehingga kali ini Melalui channel Dayana berbagi ini Kita dapat berjumpa kembali Meskipun tidak secara langsung Untuk kali ini kembali saya akan berbagi informasi terkait adanya biasiswa Namanya biasiswa lead the future scholarship Ini diperintokkan bagi pelajar dan juga bagi mahasiswa Indonesia Kenapa saya sering berbagi terkait dengan informasi PHC SWAT Karena saya menyadari bahwa kondisi ekonomi saat ini sedang tidak baik-baik saja Nah sehingga biasiswa ini tentu saja akan sangat membantu bagi adik-adik pelajar maupun mahasiswa Dan juga bagi para orang tua atau wali Peserta didik atau wali siswa dan juga orang tua wali mahasiswa Oleh karena itu Dengan berbagi terkait dengan informasi biasiswa ini Ini harapannya Bapak Ibu atau adik-adik terutama yang memang sangat memerlukan bantuan ini Kiranya bisa mendaftar Karena dengan mendaftar itulah akan ada harapan untuk dapat Mendapatkan biasiswa tersebut Karena tidak daftar ya Jangan berharap ya Nah untuk menyingkat waktu Saya akan coba bacakan Booklet yang telah dibagikan Dan kami terima Namun tidak akan saya bacakan keseluruhan ya Kalau saya bacakan keseluruhan banyak betul Nah ini ya Jadi Ini Booklet Tidak saya baca semua Lead future Pemimpin Indonesia Jadi pemimpin ID Merupakan startup sosial Di mana para pemimpin dibentuk dengan baik Terinfilasi dari kisah rumah Peneleh HOS atau Haji Umar Ta'id Copro Aminoto Tempat para pemimpin bangsa tinggal dan dibesarkan Pemimpin Indonesia memiliki cita-cita menjadi rumah Pembelajaran bagi para pemimpin untuk perbaikan ekosistem kepemimpinan Indonesia Nah ini Jadi Pemimpin ID University Bertusuhan untuk memusatkan ekosistem di dunia maya Pemimpin ID menghadirkan University Pemimpin ID yang memiliki lima gedung utama Yang dapat digunakan untuk berbagai fungsi Yaitu gedung pemimpin ID Leader Lead ID ASN Akademi dan COVID Center Ini gambar-gambarnya Hanya 7% Millenial Indonesia Berkompetensi sebagai pemimpin Kekurangan 8 juta pemimpin Untuk sektor Private Private saja Saya akan bacakan langsung ke Biasiswanya ya Ini sudah punya 230 ribu call work Langsung saja Bapak pemimpin ID digital community Dan seterusnya Ini sebagai wujud kontribusi pemimpin ID terhadap pendidikan di Indonesia Pemimpin ID melalui Lead the future scholarship berkomitmen membantu pelajar di Indonesia Dalam mencapai mimpinnya Dengan memberikan biasiswa Kepada siswa-siswi dan mahasiswa di sekolah dan perguruan tinggi seluruh Indonesia Agar mereka bisa menjadi pemimpin masa depan Biasiswa ini disalurkan dalam bentuk uang tunai Yang diberikan per semester Serta sebagai program penunjang kompetensi diri Baik soft skill maupun hard skill Lihat sekiranya ya Ini jadi Lead the future for college studies Diperuntukkan bagi mahasiswa mahasiswi Dari seluruh perguruan tinggi Baik perguruan tinggi negeri Perguruan tinggi swasta maupun kedinasan di seluruh Indonesia Tapi ada Untuk pelajar Ada untuk mahasiswa Nah ini cakupan biasiswa Untuk pelajar SMA, 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 MA, MAK segerajat Yaitu berupa dukungan dana sebesar 3 juta rupiah per semester Eksklusif kuasing dari berbagai tokoh pemimpin hebat Leader boot camp for high school Discover Kesempatan untuk menjadi bagian dari tim Pemimpin Pemimpin ID Pemimpin Pion 1 Intensive Intensive Mentorship Program bersama 5 pemimpin inspiratif Indonesia Dapat juga sertifikat nasional untuk semua pendaftar Jadi sertifikat nasional untuk seluruh pendaftar dan certificate of appreciation top 100 certificate scholarship awardee itu untuk penerima beasiswa juga akan mendapatkan jejaring dari seluruh Indonesia dapat link it in recommended jen untuk top tiga ini untuk cakupan beasiswa jadi besarannya 3 juta dan ini lainnya sedangkan untuk beasiswa kuliah bagi mahasiswa itu dukungan dana sebesar 5 juta rupiah per semester juga eklusif kuasing dan ion satu mentorship dari berbagai tokoh pemimpin lebar pemimpin intensive leadership training shortlist ke program afiliasi pemimpin ID atau iLead Magang Kampus Merdeka dan Indonesia Peel Leader kesempatan untuk menjadi bagian dari tim pemimpin ID dapat juga sertifikat nasional untuk semua pendaftar untuk semua pendaftar mendapat sertifikat untuk top 100 dapat certificate of application juga certificate scholarship award itu untuk penerima beasiswa juga akan memperoleh jejaring dari seluruh Indonesia juga link 18 recommendation untuk top tiga kemudian kemudian kita lihat apa saja persyaratannya silahkan nanti dibaca sendiri ya saya akan nah ini persyaratannya persyaratan sebelum kamu melakukan registrasi pastikan bahwa kamu telah memenuhi syarat pendaftaran lead the future scholarship yaitu follow instagram at pemimpin indonesia at lead the face at rumah wijaya id at aji underscore surat surat suratika at leader at leader jurnal id dot id comment dan mention lima orang teman kamu di postingan poster at lead the face mengupload tribun di intagram post i give feed dan share poster ketiga grup dengan ketentuan ketentuan nah ini ketentuanya silahkan bisa dilihat disini silahkan dicatat bit.ly slash ltf scholarship kit kemudian repost poster lead the future scholarship pada intagram story ini pertaratannya silahkan kalau mau dipoto ya lebih besar ini ya silahkan kalau mau dipoto nah ini nah kemudian kualifikasi warga negara Indonesia siswa SMA SMK MA MAK seberajat mahasiswa bisa diploma 3 diploma 4 atau S1 tidak ada syarat minimal nilai rapot atau IPK tapi tidak ada syarat nilai diberkenankan untuk semua siswa atau mahasiswa termasuk yang sudah menerima dari biaya siswa lain jadi meskipun sudah menerima biaya siswa lain masih bisa mengikuti atau mendaftar di program biaya siswa ini juga tidak ada syarat nilai rapot untuk pelajar tidak ada pula nilai syarat IPK untuk mahasiswa kemudian memenuhi syarat pendaftaran yaitu follow akun at pemimpin.indonesia at leadthefest at rumahwijaya.id at ag underscore suratika at leaderjurnal.id di post tribun di Instagram feed kamu dan share poster ketiga grup nah ketentuan share tribun dan poster silahkan ini dibuka link ini feed.ly stress atau galis miring LTF LTF scholarship kit bebas bebas memilih grup whatsapp telegram atau line yang memiliki minimal 10 anggota grup kemudian repot poster ke IG story like dan comment postingan poster di at lead the past serta mention 5 orang teman kamu share postingan di atas ke IG story kamu wajib di akun utama nah registrasi melalui bit dotly slash atau garis miring lead trip the trip future kalau saya itu berarti nanti selesai dan menunggu pengumuman nah ini deadline nya registrasi daftar delete the past last lead trip the trip future seleksi satu CV screening seleksi dua IC 150 tata atau word dan case tadi seleksi tiga interview kemudian final final announcement nah ini adalah proses seleksinya jadi sekali lagi nih registrasi itu tanggal 20 sampai 31 01 Desember 2021 pengumuman pertama 8 Januari seleksi pertama 8 sampai 12 Januari 2022 pengumuman kedua 17 Januari 2022 seleksi kedua 17 sampai 22 Januari 2022 pengumuman ketiga itu itu tanggal 24 Januari 2022 kemudian seleksi ketiga 27 sampai 29 Januari 2022 pengumuman akhir 30 Januari 2022 2022 Ombarding 31 Januari 2022 ini silahkan ini kalau mau di foto atau dicatat ya tanggal-tanggalnya terus lah ini beberapa pertanyaan dan jawabannya siapa saja boleh mendaftar seluruh pelajar atau seluruh pelajar atau seluruh pelajar mahasiswa mahasiswa Indonesia yang bersekolah atau berkuliah di dalam maupun di luar negeri apakah pendaftaran dipungut biaya tidak dipungut biaya sama sekali apakah harus dari sekolah kampus tertentu juga tidak semua program ini untuk aseswa SMA SMK MK MAK sederhajat negeri maupun swasta demikian juga perguruan tinggi negeri maupun swasta maupun kedinasan juga dari politeknik ini apakah mahasiswa baru mahasiswa akhir dapat mengikuti biaya siswa ini semua siswa SMA mahasiswa tingkat apapun diperkenankan untuk mendaftar ini tanpa terkecuali jadi mahasiswa kelas 1 kelas 10 11 12 bisa mahasiswa di semua tingkatan baru atau lama pun bisa mahasiswa nah ini apakah kalau sudah memiliki biaya siswa lain masih bisa mendaftar masih bisa nah jika saya gap year atau sedang cuti tidak menjalankan kegiatan belajar mengajar apakah saya masih bisa mengikuti biaya siswa ini masih bisa mengasarkan peserta memiliki kartu pelajar atau kartu mahasiswa masih aktif saat proses seleksi biaya siswa lead developer ini masih berjalan nah kiranya demikian informasi pendaftaran biaya siswa lead future scholarship ini untuk pelajar dan untuk mahasiswa negeri maupun swasta semua kelas semua tingkat semester mau semester awal semester tengah semester akhir bisa mendaftar tidak ada harus mahasiswa baru lama pun bisa jadi tadi kalau besar-besaran dananya itu untuk pelajar 3 juta rupiah per semester untuk mahasiswa 5 juta rupiah per semester mudah-mudahan ini bermanfaat dan kalau menginginkan ada kesempatan untuk mendapatkan biaya siswa ini ya silahkan mendaftar silahkan kalau ini dirasa bermanfaat bagikan kepada siapa saja yang memiliki persyaratan atau memenuhi persyaratan agar mereka bisa mendaftar dan agar sahabat Dayana berbagi yang membagikan informasi ini juga mendapatkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Rabbel kurang lebih saya mohon maaf saya kiri bila itu topik balidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera untuk kita semuanya terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati